Pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur itu juga disikapi menjadi catatan dari kesimpulan RDPU pada hari ini. Tadi kami sudah diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 dan juga dihadiri oleh pimpinan DPR RI karena rapat pada masa reses harus persetujuan pimpinan DPR dalam hari ini Pak Dasko Alhamdulillah hadir. Dan tadi setelah dipaparkan oleh kuasa hukum terkait beberapa hal fakta-fakta yang juga sebetulnya disampaikan di dalam persidangan terutama menyangkut visum et repertum yang mengatakan dengan tegas bahwa kematian disebabkan oleh luka majemuk dan pendarahan yang cukup parah pada korban begitu itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan dari Komisi 3 DPR RI yang pertama juga akan memberikan perlindungan mendukung LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan juga pada kuasa hukum. lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari Komisi 3 agar hakim dikaye Komisi Yudisial dan juga badan pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti putusan perkara dengan terdakwa Gregorius Ronatanur yang pada kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Yang juga menjadi apresiasi kami adalah bahwa apa yang kami usulkan untuk pencekalan terhadap Gregorius Ronatanur itu juga disikapi menjadi catatan dari kesimpulan RDPU pada hari ini oleh Komisi 3 yang akan menindaklanjuti berkomunikasi dengan Kemenkumham dalam hal ini institusi terkait pencekalan. Ya pencekalan kami sedang juga akan mendorong ya dilakukan pencekalan ya kepada apa namanya si Ronald ini ya karena memang perkara ini kan belum inkrah ya masih kasasi ya seharusnya bisa dilakukan pencekalan. Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum akan percuma proses hukum ya akan sia-sia proses hukum kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia. Ya itu menjadi concern kami soal pencekalan kami akan maksimal ya dorong kepada imigrasi kepada para terkait agar dikenakan pencekalan ini. Kompas TV Independent Terpercaya